hai oke baik Mbak Asti terima kasih teman-teman juga sudah secara jelas ya tadi mendengarkan bagaimana cara belajar dan lain sebagainya di ruang kelas kem 404 ini baik saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat tentunya di malam minggu ini ya meskipun air pekan ini antusiasnya luar biasa loh 99 orang ya jarang-jarang nih misi pelatihan online di hari minggu juga gitu ya dan pesertanya kebanyakan memang saya lihatnya adalah anak-anak muda nih keren-keren ya jadi eh selamat buat anda yang bisa ikutan kelas kem 404 pada malam hari ini ketemu saya di materi tentang digital marketing ya tak akan ngobrolin soal digital digital marketing dan teman-teman mungkin ah untuk belajar ya istilahnya di kem 404 ini banyak banget varian ilmu yang kekinian banget sih pastinya yang saya pikir itu untuk bekal ya bekal buat teman-teman ke depan itu sangat bagus agar makin cakep digital jadi digitalnya itu makin bagus Oke kita akan mulai saja silahkan yang ingin bertanya dengan saya atau sharing atau apapun itu tidak usah menunggu materinya selesai karena justru saya berharap banyak teman-teman yang antusias untuk mungkin bertanya lewat kolom chat dulu ya kolom chat dulu baru nanti dipersilakan oleh Mbak Asti untuk bertanya di sesi setelah materi pemaparan selesai namun di sesi berlangsung ini ini waktunya singkat ya singkat banget tapi kalau teman-teman ada feedback ya misalnya langsung bertanya ketika saya mengajukan pertanyaan dan teman-teman langsung respon mungkin akan jadi menarik ya materi kita pada malam hari ini ya oke materi kita malam hari ini sesuai dengan yang teman-teman sudah daftarkan ya digital marketing digital marketing mastery atau saya menyebutnya adalah bagaimana menguasai digital marketing 1.0 ini 1.0 ini materi dasar ya materi dasar sekali buat teman-teman pemula buat teman-teman yang baru memutuskan untuk terjun di digital marketing untuk bisnis sendiri ataupun untuk menjalankan katakanlah berkarir ya berkarir sebagai seorang digital marketer apa saja yang harus teman-teman perhatikan apa saja yang teman-teman harus persiapkan di materi digital marketing ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya ya pengalaman saya di dunia digital saya adalah pemilik dari pawondigital.com kemudian saya pemilik dari Dewa Mampet.com semua bisnis yang saya jalankan dari dunia digital ya walaupun bisnisnya offline tetapi kita sudah menjalankan bisnis ini sejak tahun 2011 jadi pengalaman di internet marketing dari kita belajar sendiri ya kemudian berkomunitas kemudian juga banyak sekarang makin banyak transfer ilmu yang saya praktekin ya Alhamdulillahnya bisnisnya hampir klien ataupun customer itu semua datangnya dari online belum belum di awal itu kita nggak pernah bikin yang skala offline saya juga ngajar ya di trainer di rumah kreatif BUMN Bank BRI kemudian fasilitator di Google Gampura Digital kalau teman-teman ada juga sosial medianya boleh ya silahkan follow akun Instagram saya at Mas Islah silahkan teman-teman mungkin juga punya Facebook atau punya channel YouTube atau Instagram silahkan apa namanya website silahkan untuk perkenalan singkatnya materi kita malam hari ini yaitu membahas soal basic digital marketing tadi yang saya bilang ya karena ini adalah ngomongin fundamentalnya kalau teman-teman sudah paham bagaimana seorang pemula ketika dia mau terjun di dunia marketing tetapi yang berbasis digital basicnya nih apa yang mesti disiapkan kemudian setelah kita sudah tahu basic digital marketing itu seperti apa lalu bagaimana kita mengenali produk itu bila mana kita pengen berbisnis ya lalu bagaimana juga kita mengenali market jadi produknya kita kenali produk ini kemudian bagaimana memilih produknya bagaimana membuat produknya atau ataukah kita harus memulai dengan membuat produk atau bahkan bisa dengan strategi yang lain misalkan jadi reseller agen distributor dan lain sebagainya nah mengenai market market sendiri adalah salah satu yang paling crucial karena market ini yang menjadi kunci jadi kalau kita mau berbisnis tetapi tidak tahu market maka kita seperti menjual di hutan belantara ya kita tidak tahu disana ketika kita bawa produknya itu apakah produk ini akan langsung diterkam katakanlah oleh singa atau diterkam oleh cita atau binatang yang lain kita katakanlah seperti itu nah itu mengenal market itu jauh lebih crucial atau penting ya dibanding dibanding kita menyiapkan produknya gitu lalu kemudian kita udah tahu nih basic digital marketing kemudian kita sudah mengenali produk apa yang bisa kita pasarkan setelah kita tahu marketnya jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan lalu mengelola aset digital nah punya aset digital apa aja sih nanti akan kita bahasnya banyak yang punya aset digital menganggap bahwa itu bukan aset yang terjadi adalah terbengkalai karena terbengkalai ketika dia merasa bahwa kalau sudah posting nih saya sudah sudah upload nih sudah ini tetapi tidak ada interaksi engagement bahkan sampai tidak ada yang pembelian dan lain sebagainya itu adalah karena tidak dikelola aset digitalnya dan aset digital itu perlu apa perlu membangun konten nah konten yang sudah bagus itu perlu apa lagi itu namanya yang terakhir adalah kita membangun traffic nah digital marketing mastery ini ini materinya sekilas simple-simple ya teman-teman ya tapi ini adalah perjalanan sekali lagi kalau ada yang ngomongin soal digital marketing ini bukan sebuah sulap bukan sebuah sihir yang bisa kita langsung mendapatkan hasil dalam satu malam itu tidak tidak ada sejarahnya ya saya membangun skill digital marketing ini adalah membangun jam terbangnya ya membangun jam terbang kita ini paling penting ya jadi kalau kita ngerasa bahwa dengan menggunakan satu platform sosial media terus kemudian kebetulan pada saat kita memulai campaign gitu ya bikin postingan ada yang langsung menangkap ada yang langsung komen dan lain sebagainya lalu kita merasa bahwa ini udah ending salah besar ya perjalanan kita di digital marketing itu sangat panjang dan teman-teman akan merasakan bagaimana banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi setelah kita belajar digital marketing intinya adalah tidak akan berhenti ya kita akan terus-menerus dengan teknologi baru nah ini asik kalau buat saya pribadi oke kita akan ngomongin yang pertama yaitu soal basic digital marketing ya tahun pandemi kita tahu populasi di penduduk Indonesia itu 274 juta, sekian ya sementara yang akses internet tahun ini tahun 2001 ini sudah akhir ya ini Januari di awal dirilis pastinya nanti di tahun 2022 ketika rilis Januari awal tahun itu akan naik lagi ya yang penetrasi yang menggunakan internet 202,6 juta artinya ada 73,7 persen nih penduduk Indonesia yang sudah pakai internet ini adalah marketnya teman-teman semua ya kalau teman-teman menjadi seorang profesional di bidang digital marketing ya maka teman-teman ini punya kans membantu banyak corporate punya kans untuk membantu banyak UMKM gitu kan punya kesempatan untuk bikin agensi sendiri punya kesempatan untuk membangun banyak-banyak hal ya jadi oke saya bilang teman-teman yang bergabung malam hari ini itu lebih daripada sebuah kita komunitas karena camp ini menggabungkan ya komunitas kemudian menggabungkan kesempatan belajar ilmu bahkan free gratis dan lain sebagainya ini peluang yang nggak boleh teman-teman sia-siakan karena networking ini akan membuat teman-teman ini punya peluang di masa depan dibanding yang nggak ikutan jadi bukan promosi tapi memang saya lihat pengalaman saya bagaimana mengajar bagaimana menjalankan digital marketing ini adalah salah satu yang membantu ya yang membantu pada saat teman-teman UMKM kemarin dilanda dengan customer yang datangnya dari offline gitu ya begitu mereka kehantam dengan pandemi alhamdulillah ilmu ini sudah kita siapkan dari tahun saya menjadi pendamping UMKM dari tahun 2017 jadi mereka tuh walaupun ada gap yang cukup tinggi dibanding teman-teman mungkin teman-teman jauh kalau teman-teman belajar malam hari ini tuh langsung nangkot cepet gitu ya ya tektoknya cepet tapi kalau teman-teman kita yang UMKM memang tidak semuanya menangkap teknologi makanya kita selalu nggak boleh putus ya ilmu yang teman-teman dapatkan kalau bisa di-share juga ke mereka karena jadi sedekah ilmu yang tidak akan putus top website menyatakan bahwa sampai dengan hari ini gitu ya top website ranking yang trafficnya tinggi itu selalu datang pertama itu dari mesin pencari atau google.com nah peluang ini langsung saya tangkap gitu kan artinya teman-teman ya saya ngomongin soal basic digital marketing kalau teman-teman bantu promosi produknya UMKM ke produknya teman-teman sendiri kah kalau nggak muncul di halaman pertama ini juga pertama di halaman Google ini maka it's nothing ya saya menganggap bahwa itu basic digital marketingnya teman-teman belum belum menguasai disitu karena yang paling basic sekali adalah bagaimana produk kita bisa ditemukan di mesin pencari yang kita tahu mesin pencari itu kan banyak ya tidak hanya Google ya yahoo dulu ya ada Bing ada Baidu ada lain-lainnya jadi kita belajar dari satu platform misalkan Google nah bagaimana supaya kita bisa tidak hanya dengan satu kata kunci banyak ribuan kata kunci yang tersebar kalau dari ribuan itu mungkin kita nggak sampai ribuan mungkin kata kunci puluhan saja orang mencari kata kunci ABC kemudian ketemu dengan produk kita maka itu adalah peluang yang sangat-sangat bagus untuk mendapatkan ranking ya untuk mendapatkan pencarian dan juga percayaan saya melihat bahwa karena ini Google adalah yang masih tertinggi trafficnya sampai dengan hari ini maka jangan disiapkan nah pengguna sosial media itu dari tahun ke tahun kita tahu banyak yang berubah gitu ya artinya tahun lalu mungkin YouTube di peringkat kedua atau ketiga tahun ini sudah pasti YouTube jadi platform yang paling digandrumi anak-anak muda untuk membuat apa ya membuat ide-ide bisnis kemudian mau bikin konten dan sebagainya maka teman-teman ini harus tahu nih data-datanya ini ada beberapa sosial media yang sangat banyak diakses oleh orang-orang Indonesia maka ini jadi peluang buat teman-teman untuk kita mau menguasai yang mana dulu nih gitu kan nah kita mau fokus di yang mana dulu nih ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui amunisinya kita mau pakai apa nih produknya apa pasarnya dimana dan amunisinya seperti apa nah ketika ngomongin soal inla iklan demografi marketnya juga kita tahu bahwa usia produktif ya usia 25 sampai 34 tahun ini adalah dominasi orang-orang yang sering mengakses iklan-iklan yang muncul di semua beranda platform sosial media platform di iklan di mesin pencari dan lain sebagainya nah jadi ngomongin soal basic digital marketing ini adalah gimana caranya kita upaya kita untuk memasakkan produk atau jasa ya baik itu produk yang sifatnya fisik maupun produk yang sifatnya jasa nah secara online ya secara online menggunakan beberapa platform berikut ini nah saya bilang bahwa digital marketing itu selain dari yang saya sebutkan ini banyak lebih banyak lagi tetapi minimal pemula atau pemain baru atau siapa yang baru memulai minimal dia menguasai dan menggunakan ini teman-teman ya contoh misalkan website atau blog ya jadi kita udah udah di sosial media udah ini segala macam tapi kita nggak punya website atau blognya gitu ibaratnya kita udah punya jendela udah punya pintu udah punya ininya tetapi kita nggak punya rumah secara keseluruhan makanya rangkaian dari digital marketing ini adalah kita memiliki salah satu dulu tapi yang paling utama adalah nomor satu ini kita minimal mempunyai website atau yang berbasis blog kalau kita ngomongin soal website atau blog hari ini ya hari ini banyak banget ya kalau misalkan kita belajar bikin web kayak di camp ini kan juga nggak belajar bikin web digunakan yang pakai coding silahkan yang nggak pakai coding juga boleh gitu kan tapi intinya adalah bagaimana website kita nanti bisa dicari dan ditemukan di mesin-mesin pencari gitu ya lalu kemudian ada sosial media sosial media kita tahu hari ini banyak sekali yang digunakan yang tren tadi ada YouTube kemudian ada TikTok ya kemudian ada Instagram kemudian ada LinkedIn apa segala macam lain dan masih banyak lagi gitu ya tinggal pinter-pinternya kita menggunakan ini untuk membidik target marketnya lalu ada lagi email marketing gitu ya apakah email marketing di zaman yang sekarang semua serba canggih atau serba digital ini masih berfungsi jawabannya adalah teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman kan pakai ya marketplace ya kalau teman-teman daftar marketplace itu kan pasti menggunakan alamat email dan ketika teman-teman setiap habis belanja atau mungkin setiap sudah belanja dan lain sebagainya tuh teman-teman mendapatkan email ya newsletter dan lain sebagainya ketika satu marketplace itu mengeluarkan produk baru maka konversi dari email marketing ini walaupun kita rasa kayaknya nggak nggak ngaruh atau nggak ngefek ya tapi ternyata itu luar biasa masih ada pengaruhnya ya makanya cara kita menjaga konsumen itu kalau saya sebut sebagai salah satu layanan di CRM ya customer relationship management itu ada kita menggunakan email marketing makanya salah satu bisnis yang tidak punya email marketing jadi database nya pasti dia mungkin berantakan gitu tapi kalau bisnis yang punya email marketing database nya pasti akan keluar seperti itu ya lalu ngomongin digital marketing juga kita harus menguasai pay traffic pay traffic minimal 3 deh saya berharap teman-teman tuh menguasai advertising nya juga ya jadi setelah kita menguasai bagaimana websitenya bisa nongkrong atau tayang di halaman pertama kita juga menguasai pay traffic seperti Google Ads itu adalah keahlian ya bahkan ada profesi sekarang Google Ads specialist jadi dengan teman-teman belajar digital marketing ini Insya Allah saya sih yakin ya kita tidak kekurangan peluang pekerjaan kalau teman-teman mau menjadi profesional atau karirnya di dunia digital dan lain sebagainya ya dan bahkan ini yang sedang dicari atau diinginkan oleh banyak bisnis corporate dan lain sebagainya untuk memasarkan produknya mereka ya lalu pay traffic teman-teman juga bisa belajar bagaimana membuat iklan yang punya konversi yang cukup baik di Facebook Ads ya karena disitu banyak hal yang harus kita kerjakan di Facebook Ads bagaimana kita belajar tentang custom audien bagaimana kita meng-custom audien yang saat ini berkunjung ke website kita bagaimana kita mengupayakan agar orang yang pernah berkunjung ke website kita menjadi target kita selanjutnya lewat retargeting dan remarketing kemudian kita ngerti bagaimana menyiapkan memasangkan kode pixel ke dalam website kita sehingga terlacak gitu ya lalu kalau dari Google kita bagaimana memasarkan memasangkan kode Google Analytics sehingga ketika kita beriklan di Google Ads kita juga bisa melihat konversi dan juga melihat dari seberapa data ini bermanfaat buat kita jadi kalau ngiklan atau kita kalian pay traffic ini teman-teman belajar bagaimana collecting data ya not burning money kita tidak bakar uang tetapi kita adalah collecting data kalau teman-teman paham bagaimana membaca data sebuah iklan ya atau platform atau dashboardnya maka teman-teman satu langkah lebih maju ketika teman-teman misalkan ditanya oleh pimpinan bagaimana iklan kita hari ini teman-teman bisa menjelaskan oh ini dashboardnya berapa cost per kliknya misalkan ditanya si PC nya berapa kemudian si PR kalau ada oh ya nanti di materi saya juga akan akan membahas tuh mungkin di batch berikutnya ya kita akan bahas tuh tentang pay traffic ya bagaimana beriklan di Google Ads dan itu akan sangat runut kita siapkan dari mulai caranya dari mulai mindsetnya sampai kepada tahap membaca iklannya hasil iklannya jadi misalkan kita menentukan ini CTR nya klik through ratenya rata-ratanya berapa nih misalkan satu campaign ya satu kampanye atau satu iklan itu menjangkau atau reach nya itu misalkan seribu orang tapi ternyata yang klik iklannya mungkin cuma 20 orang per hari atau 30 orang per hari itu bisa dilihat dari CTR kemudian kita ngetahui quality score dari iklan kita kata kunci yang kita pasang itu quality score nya bagus atau tidak gitu ya karena ada penilaian nah itu banyak banget sih yang harus temen-temen bisa optimalkan ya lalu kemudian marketplace ya marketplace di tengah perang harga dan lain sebagainya tetap orang yang ngerti digital marketing itu tidak akan pusing dengan hal itu gitu ya biarkan mereka main dengan pasang atau banting harga biarkan orang tahu tentang service kita walaupun kita pemasarannya lewat marketplace ya itu bisa dibaca oleh market nah kalau alasan menggunakan digital marketing sih buat temen-temen ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya yang pertama yaitu adalah dapat menjangkau target market yang spesifik kemudian mempercepat pengenalan brand bisnis kemudian membangun komunikasi yang tadi saya bilang ya dengan customer ada customer relationship management lalu meminimalisir biaya marketing ya ini pastinya dengan adanya digital marketing harusnya kita keluar banyak tapi ini bisa lebih di minimalisir gitu ya tetap harus harus keluar budget tetapi mungkin kalau tepat sasaran jadi konversinya bagus ya dan dengan digital marketing ini kita bisa tampil di multi channel di banyak channel saya ngomongin ini tren yang kemarin yang saya rekap ya saya rekap di tahun 2021 di tahun 2021 ini rekap dari tren digital marketing yang banyak digunakan di Indonesia gitu yang pertama itu kita ngobrolin soal e-commerce nah e-commerce ini ketika para ya ketika temen-temen misalkan sedang untuk produk dan tidak bisa ketemu fisik gitu ya akhirnya yang terjadi adalah temen-temen istilahnya membutuhkan e-commerce sebagai salah satu platform yang bisa temen-temen gunakan jadi trennya e-commerce kemarin itu cukup lumayan naik ya lumayan naik di tengah pandemi yang istilahnya ya menjadi banyak ke physical distancing ya ini pertama tren yang terjadi di tahun 2021 yaitu soal digital marketing menggunakan e-commerce kemudian ada juga yang eh banyak kemarin digunakan juga itu istilahnya voice search ya voice search ini salah satu layanan yang digunakan oleh mesin pencari eh misalkan kita tahu ada Google assistant dimana teman-teman kalau membutuhkan produk atau mencari tentang sesuatu itu sekarang udah nggak perlu lagi menggunakan ngetik ya ketik kata kunci tetapi teman-teman bisa langsung tinggal bicara aja gitu ya seperti itu lalu yang ketiga eh tren video marketing ini memang dengan adanya banyak influencer banyak blogger dan lain sebagainya apalagi kita tahu sekarang ini mereka yang punya pengaruh mereka yang punya follower yang cukup tinggi itu punya eh pengaruh yang cukup besar ya saya melihat ini menggantikan menggantikan tren iklan yang ada di televisi tentunya saya melihat banyak bermunculan para influencer influencer baru yang cukup banyak digunakan untuk memasakkan produk dan itu cukup berhasil ya karena video itu kan akan ditonton berulang-ulang video itu akan ditonton berulang-ulang dan strateginya adalah dengan kita membuat video ya sebetulnya secara psikologi orang marketing itu itu cepat masuk ke alam bawah sadar customer gitu sehingga misalkan dia mendapatkan iklan ini di channel youtube kemudian di aplikasi reels atau misalkan tiktok dan sebagainya itu membuat masuk gitu ya ke alam bawah sadarnya sehingga teringat-ingat terus dengan produk tersebut apalagi kalau yang disasar adalah produk-produk untuk atau makanan misalkan untuk anak-anak yang kecil gitu ya maka dia bisa menjadi salah satu pendorong lalu artificial intelligence ini juga salah satu tren digital marketing yang banyak digunakan oleh banyak platform saat ini gitu ya khususnya pemain-pemain raksasa seperti kita tahu Google sendiri juga sudah menggunakan ini sejak lama ya artificial intelligence ini adalah untuk misalkan di layanan Google Ads ini ini sudah menggunakan artificial intelligence sehingga diharapkan iklan yang kita pasang itu adalah iklan yang akan disampaikan pada orang yang tepat makanya artificial intelligence ini juga salah satu tren banget ya di tahun 2021 ini kemudian interaktif konten Nah interaktif konten ini juga sekarang banyak orang menggunakan augmented reality Nah teman-teman tahu nih metaverse nih ya silahkan komen deh apa yang teman-teman ketahui tentang meta ketika sosial media Facebook kemarin mengumumkan bahwa dia akan menggunakan akhirnya ada perubahan nama ya menjadi metaverse gitu ya apa yang teman-teman tangkap nih peluangnya nih kira-kira nih ayo teman-teman tahu nggak nih kira-kira apa yang teman-teman bisa tangkap nih dari akan boomingnya metaverse ini ada yang paham nggak nih kira-kira peluangnya apa yang bisa teman-teman ambil yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya ini sangat-sangat bagus banget ini ini kekinian banget saya bahas soal interaktif konten jadi nah ini udah mulai ada banyak yang bantu jawab metaverse jadi pasar virtual bisa beli tanah virtual membuat mall virtual Mas Arlin Kak Arlin ya Arlin Wiyandini bagus nih jawabannya ya membuka lembaga pelatihan oke siap yang lainnya boleh dong bantu jawab ya jadi Artificial Intelligence maaf yang poin kelima Interactive Content ya Interactive Content ini seperti Augmented Reality Virtual Reality gitu ya nah itu adalah salah satu yang jadi Mega Vision ya yang saya bilang adalah Mega Vision nah si Facebook ini melihat peluang ini bahwa nanti kita ya kita seperti yang tadi Kak Uyandini tadi sampaikan gitu ya ini tidak tidak ada batasan gitu ya tidak ada batasan kita bahkan punya peluang yang lebih hebat lagi makanya teman-teman yang anak-anak muda ini harus menguasai menguasai teknologi-teknologi ini Artificial Intelligence menguasai tentang hal-hal yang berhubungan sama Interactive Content karena kita bisa duluan menciptakan konten di dalam sana kita bisa menciptakan apalagi yang nanti bisa design bisa 3D dan lain sebagainya itu punya banyak peluang untuk mengambil posisi yang pertama karena yang pertama ini bisa jadi dia akan membuat satu karya di dalam satu alam itu ya alam semesta metaverse itu yang mana kita seperti sesuatu yang nyata gitu ya makanya nanti ketika kan tadi dibilang ada bangunan-bangunan ada jalan dan lain sebagainya maka orang disitu akan memasarkan mall-mallnya sendiri dan bahkan mungkin nanti mall yang sebenarnya itu akan ada di sana kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa membendung itu itu teman-teman ya nah sekarang kita masuk ke mengenali produk dan juga segmen marketnya biasanya teman-teman ini kalau misalnya ditanya gitu ya produk kamu lakunya dimana gitu ya lakunya dimana kadang-kadang kita tidak menjawab berdasarkan data tapi kita menjawab berdasarkan asumsi kita nah sebetulnya ada banyak cara sederhana dari yang paling sederhana sampai nanti teman-teman juga bisa belajar lagi tentang bagaimana mengenali produk dan juga segmen marketnya nah saya cukup satu yang saya share malam hari ini misalkan yang paling sederhana itu bisa menggunakan google suggest teman-teman coba ngetik deh ngetik dengan satu kata dua kata teman-teman kemudian lihat gitu ya suggest kata kebawahnya itu apa gitu ya pada saat kita ngetik kata kunci misalnya game kata kunci misalnya makanan kata kunci misalnya nama bisnis dan lain sebagainya maka kita akan dimunculkan gitu ya dimunculkan pada sebuah data yang mana data ini ya ini contoh aja ini di bisnis saya gitu ya ketika mencari kata kunci A, B, C, D maka orang ini brand kita ini udah ketemu nih udah ditemukan gitu ya kalau misalkan orang mencari dengan produk apa yang lagi rame ketika misalnya lagi kekinian nah ini kita bisa lihat di dalam google suggest ini sederhananya adalah kata kunci kata kunci apa yang yang banyak dicari orang gitu ya lalu cara yang berikutnya itu bisa menggunakan google trends google trends ini untuk mencari lokasi mencari lokasi 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 apa yang saat ini sedang trend lokasi apa yang saat ini sedang mencari produk yang dibutuhkan gitu ya makanya pengetahuan pengetahuan soal mencari target market gitu ya itu berawal dari kita mengetahui kata kuncinya dahulu gitu kan karena kata kuncinya adalah yang bisa mempertemukan antara penjual dengan pembeli yang bisa mempertemukan antara customer dengan supplier dengan distributor dengan produsen dan lain sebagainya gitu ya sehingga kata kunci ini adalah salah satu penghubungnya gitu buat temen-temen semua makanya saya sering menggunakan tadi google suggest untuk mengetahui produk apa yang lagi dibutuhkan kemudian trend produk ini yang lagi rame apa dan di kota mana gitu ya ada gak temen-temen disini yang belum pernah menggunakan google trend boleh istilahnya boleh jawab ya pertanyaan saya ada gak yang belum pernah sama sekali menggunakan google trend nih kalau memang banyak yang belum menggunakan saya akan simulasikan tapi kalau udah banyak yang menggunakan nah it's ok saya lanjut gitu ya belum 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 oke mana lagi nih belum pernah belum pernah oke siap oke saya langsung aja buka dashboard kalau kayak gitu ya karena banyak yang belum mengetahui tentang ini makanya tadi saya bilang adalah hal yang paling simple ya sebetulnya kita ngomongin soal google trend nanti temen-temen silahkan akses aja saya buka jeninya dulu ya saya buka share screennya dulu nah temen-temen silahkan akses di trends.google.com ya trends.google.com lalu disini temen-temen bisa lihat dashboardnya seperti ini ini yang lagi trending nih tadi sore ya gunung sumeru kita doakan semua saudara-saudara kita bisa selamat tidak ada yang korban jiwa dan lain sebagainya ya karena mendapatkan ujian atau musibah gitu ya di akhir pekan nah ini yang lagi trending nih temen-temen nih hari ini sebelah kanan lagi trending ya dan ini life lifetime sekali google trend ini salah satu cara saya untuk mengetahui target market contoh misalkan kita ngomongin soal market yang kita punya produk apa ketik aja di sini misalkan saya ngomongin soal hijab gitu ya kita ketik aja nah selama ini kita beranggapan bahwa hijab ini ramehnya paling paling ramehnya di kota Jakarta aja misalkan paling misalnya gitu nah ini kita bisa bisa lihat ya kalau di Indonesia ini di kota mana saja gitu jadi apakah jawaban saya tadi ramehnya hijab itu di kota Jakarta ternyata enggak ramehnya hijab itu yang paling tertinggi itu di kota Banjar Negara Jawa Tengah ya Telung Agung Pediri gitu kan ini ada 33 kota yang setahun ini banyak mencari kata kunci hijab ya dan Jakarta itu ada di peringkat ke 28 ya jauh sekali makanya ini salah satu cara kita temen-temen temen-temen bisa ngetik apapun kata kuncinya dan silakan atau mau dibandingkan dengan kata kunci yang lain kalau ada kesamaan kata misalkan jilbab gitu ya temen-temen bisa bandingkan dan hasilnya kita lihat ini yang hijab itu warna biru yang jilbab ini warna merah ternyata orang lebih banyak mencari kata kunci hijab ini yang lebih tinggi sehingga nanti kalau temen-temen posting di marketplace kemudian posting di website di sosial media dan lain sebagainya gitu ya maka temen-temen bisa menggunakan kata kunci-kata kunci yang banyak dicari gitu ya banyak-banyak dominan gitu ternyata kota-kotanya juga ini adalah kota-kota yang bisa kita sasar untuk beriklan nanti selanjutnya untuk kita bikin iklan tuh menggunakan strategi seperti ini jadi Google Trend ini ini kita bisa mencari katakanlah apa sih misalnya gitu kan judul-judulnya gitu kan ini juga bisa jadi salah satu masukan juga buat kita dan bahkan kalau misalkan kita pengen tahu nih misalkan di kota Jakarta gitu ya misalnya daerah khusus ibu kota Jakarta saya mau tahu nih di Jakarta ini misalkan ini saya hapus dulu di Jakarta ini misalnya peluang bisnis atau jasa aja misalkan ya jasa di kota Jakarta ini yang muncul jasa apa gitu ya ada nggak kira-kira nah ternyata nih ada yang lagi rame di kota Jakarta ini ada jasa view jasa antirayat servis pompa air jasa servis dan lain sebagainya ya jasa desinfektan rumah nah ini pesat sekali tuh ya kata kuncinya yang live yang hari ini ya yang hari ini live nah teman-teman bisa memainkan data ini mau main di satu wilayah mau main di satu tahun terakhir kita mau riset datanya ini 4 jam yang lalu 7 hari terakhir 5 tahun terakhir semuanya bisa temen-temen ya mau semua kategori dan lain sebagainya jadi pada saat nih temen-temen punya produk ya produknya ketik aja nama ininya disini dan temen-temen akan tahu oh ternyata yang rame itu di kota ini gitu ya misalkan tadi kan saya mencari kata kunci apa gitu kan ketangannya apa gitu ya kalau di bisnis saya sendiri nih seperti ini temen-temen misalkan orang mencari oke saya buka google dulu ya nah ini kan saya ketik satu persatu jasa saluran mampet gitu ya kalau kita kan memang ada di kota semarang nah ini temen-temen bisa lihat kadang-kadang kita dapat dapat kata kunci tuh atau dapat ide butuhnya apa tuh dari sini misalkan contoh ketik misalkan ayam ayam disini ada suggestnya adalah ayam goreng ayam buprek ayam bakar ayam masak kecap ayam teriyaki ayam goreng semarang dan lain sebagainya ini kita bisa belajar dari kata per kata dan temen-temen lihat suggest berikutnya ini bisa temen-temen jadikan salah satu riset kecil untuk mencari tahu target market kita itu butuhnya apa dan produknya apa gitu ya itu yang bisa temen-temen jadikan salah satu model ya itu dengan menggunakan google trends lalu bisa juga dengan menggunakan facebook insight ini bagi temen-temen yang mau beriklan menggunakan facebook ads di sini ada datanya nanti kita akan terpisah ya dari materi hari ini karena memang nanti lanjutan dari digital marketing ini ada facebook ads ada google ads dan lain sebagainya gitu ya maka temen-temen pantengin terus pokoknya ken404 nanti kan kita riset tuh bagaimana riset di sosial media menggunakan facebook insight atau segampangnya saya pengen tahu nih produk apa yang lagi rame gitu ya kita cari aja buka market place contoh kita buka shopee temen-temen bisa lihat di sini makanya pelajari gitu ya produk terlarisnya tuh apa gitu ya kan ada produk terlaris nih temen-temen lihat pelajari ini penguramenya sekarang misalkan orang jualan desinfektan kemarin ya oh sekarang orang jualan misalkan mau tahun baru jualan baju kaos atau apa ya nah kita bisa berjualan itu berdasarkan kebutuhan market yang lagi hit saat ini tuh apa gitu makanya marketplace insight ini bagus buat temen-temen yang mau tahu produk terlarisnya tuh saat ini apa gitu dan kadang-kadang sepele ya kita ngerasa bahwa oh ini produk udah nggak laku eh lihat dulu di marketplace gitu kan kalau di marketplace masih rame ya kita kenapa kita nyari produk yang susah-susah gitu kan nggak usah mikir produk yang susah-susah gitu ya kalau cuma pengen dapet cuan gitu kan temen-temen bisa banyak dapet cuan dari sini tapi kita nanti lebih-lebih ke depannya itu dalam ngomongin soal keberlangsungan bisnis ini membangun brand dan lain sebagainya itu penting juga nah misalkan kita buka Tokopedia gitu kan disini ada produk-produk populer gitu kan misalkan pada saat WIB atau pada saat lagi promo nanti sebentar lagi ada hardball NAS dan lain sebagainya itu banyak insight-insight yang bisa temen-temen dapatkan ya oke kita udah ke dua step nih temen-temen udah belajar tadi tentang yang namanya basic digital marketing itu saya ambil kesimpulan ada dua ya pertama bisa ditemukan di halaman pertama pencarian ya dengan berbagai kata kunci yang kedua bisa ditemukan juga di sosial media dengan katakanlah mungkin brandnya gitu kan dia sering di-share sering di-viralkan dan sebagainya itu adalah salah satu indikasi bahwa kita menguasai basic digital marketing gitu ya lalu tentang mencari target market kita bisa menggunakan Google Suggest, Google Trend kita bisa menggunakan marketplace insight atau di sosial media kita bisa menggunakan Facebook insight gitu ya temen-temen harus sebelum kita perang itu kita harus cari tahu dulu gitu nah sekarang apa aset digital yang paling cocok nih yang bisa kita buat untuk menyerbu target market tadi gitu kan ini temen-temen bisa kelola lima aset digital ya lima aset digital ini minimal temen-temen punya ya yang pertama itu ada Google My Business kemudian ada marketplace ya marketplace akun ya salah satunya atau misalkan blog atau website kemudian ada channel Youtubenya juga dan ada akun sosial medianya nah ini kelola lima aset digital ini menjadi sangat penting ketika kita mengetahui dulu segmen produknya ini masuknya kemana contoh misalkan bisnis saya jasa saya loncat-loncat ya biar temen-temen ada gambaran jadi saya akan kasih gambaran tentang bisnis saya yang bergerak di bidang jasa ya bergerak di bidang jasa ini saya mau ngomongin soal aset digital tadi dengan kata kunci misalnya misalnya jasa saluran mampet tadi ya yang dewa mampet tadi oh kita ada di kota Semarang saya tambahin kata Semarang nah ini temen-temen bisa lihat ya ketika orang mencari dengan kata kunci gitu jasa saluran mampet Semarang khusus untuk produk-produk yang berhubungan sama jasa maka ilmu yang namanya SEO atau ilmu search engine optimization gimana kita bisa ditemukan di halaman pertama Google ini sangat penting ya makanya di sini temen-temen bisa lihat ya ada brand bisnis saya yang tampil sangat besar di sini ini menggunakan namanya Google Business School ya kemudian ini websitenya kalau iklan ini adalah mereka orang-orang yang katakanlah ini iklan-iklan Google Shopping ya orang yang menggunakan SEM strategi search engine marketing untuk beriklan tetapi kita bisa menggunakan traffic gratisan kalau yang atas bayar kalau yang ini gratis nih saya bisa nangkring di halaman pertama ini gratis ya ada brand besar kita namanya misalkan seperti ini kemudian sosial medianya juga ini terindeks ini milik kita juga ya sosial medianya terindeks ada Instagram kemudian brand Dewa Mampet sendiri juga masuk ya di halaman pertama kemudian Twitternya juga terindeks kemudian ini Facebook kita juga ya Facebook kita juga ini juga terindeks ini Dewa Mampet gitu kan kemudian nah channel YouTube-nya nih temen-temen channel YouTube-nya ini juga terindeks di halaman pertama ini Dewa Mampet bayangkan temen-temen kalau misalkan kita produk biasa gitu ya menggunakan aset digital apa nih yang pas nih buat kita ya tentunya adalah aset digital yang bisa tampil atau bisa tayang di halaman pertama nah tadi saya bilang gitu kan ada 5 aset digital tuh minimal tuh ada Google Business ini saya ketemu Google Business muncul di nomor 1 kemudian ada website atau blog ini juga muncul di nomor 1 kemudian ada social media ada Instagram muncul juga ada Facebook muncul juga mungkin ada Twitter muncul juga gitu kan lalu ada marketplace marketplace kita juga muncul juga ya biasanya dia di halaman pertama kadang di halaman kedua tapi intinya kita bisa mendominasi temen-temen bisa bayangkan kita bisa mendominasi bisa mendominasi dengan memanfaatkan aset digital untuk produk-produk yang sifatnya jasa sifatnya mencari membuka pendaftaran untuk reseller mendaftaran untuk agen gitu ya jumlah penjualan dalam jumlah yang besar itu bisa menggunakan ini tetapi kalau produk-produk yang sifatnya menggunakan produk kegemaran ya temen-temen tinggal lihat aja begitu orang mencari dengan hashtag kata kunci apa gitu ya maka muncul nggak ditemukan nggak dia di halaman di ininya gitu ya misalkan saya tadi kata hashtagnya jasa saluran membuat misalkan kita lihat ya ini ada 1029 orang yang bikin hashtag ini apakah salah satu brand bisnis saya muncul nggak di salah satunya gitu kita lihat ya di sosial medianya kalau mungkin dia secara global karena kita lokasinya ada di kota Semarang mungkin saya akan tambahkan satu lagi ya Semarang gitu ya nah ini ini semuanya milik kita ya ini brand Dewa Mampet nah makanya nih jadi buat produknya temen-temen yang sifatnya makanan yang sifatnya produk kegemaran gitu ya minimal dengan pencarian hashtag itu akan muncul ya akan muncul maka satu keberuntungan kalau produknya temen-temen itu bisa ditemukan di sosial media seperti ini dengan hashtag yang tepat ya dengan hashtag yang linier bukan hashtag yang istilahnya hashtagnya apa nanti larinya kemana gitu saya tidak rekomendasikan kalau bisa sesuai dengan hashtag dengan produknya juga harus sesuai jadi kalau 5 aset digital kenapa saya menghancurkan harus punya Google Business karena Google Business ini gratis kita selain bisa pasang map kita bisa bikin postingan tadi yang temen-temen lihat ya postingan saya itu banyak ada postingan tentang informasi yang baru ada postingan tentang penawaran ada postingan produk ada ulasan orang bisa lihat ulasannya di situ orang bisa lihat foto-foto orang bisa tanya jawab bahkan bisa langsung nelfon dan lain sebagainya nah ini channel YouTube juga sekarang sangat membantu untuk kita promosi kemudian social media itu ada Instagram Twitter LinkedIn apa segala macam juga sangat membantu saya dan intinya adalah kelola 5 aset digital ini dengan cara ini misalkan ya di Google Business saya ajarkan bagaimana kita membuat informasi yang aktual kita bisa menambahkan jam buka jam tutup pada masukin nomor handphone website tambahkan foto kemudian ada postingan dan lain sebagainya lalu memberikan respon setiap ada ulasan baik yang buruk maupun ulasan yang tidak atau yang baik itu harus harus didapatkan responnya gitu ya biar mereka tahu lalu untuk blog atau website ini manfaatnya adalah sales 24 jam saya merasakan bahwa dengan anda website ini kita kayak punya sales 24 jam jadi kitanya sih mungkin bisa istirahat tapi bisnisnya tetap bisa menjangkau dan kalau mereka butuh biasanya mereka langsung WhatsApp nah kalau website itu nanti ilmunya ada materi tersendiri tentang SEO secara pendalaman buat teman-teman pemula adalah gimana kita kita memanfaatkan mesin pencari ini supaya trafficnya ini bisa muncul dan tentunya tidak cuma satu ya kalau saya lebih senang tuh mengoptimasi dengan berbagai aset digital ya tadi kan satu halaman itu bisa muncul banyak sekali produk saya gitu ya nah itu adalah butuh waktu ya perbedaannya kalau SEO ini butuh waktu kalau yang gak butuh waktu itu adalah SEM search engine marketing gunakan traffic Google Ads dan lain sebagainya nah ini kalau Google tuh cara kerjanya adalah marketing indexing sampai nanti akan di ranking ya jadi dia makanya dia mencari website-website yang linier yang bagus yang bikin artikel dan lain sebagainya nah ini kalau riset itu menggunakan kata kuncinya dari all in title kemudian bisa menggunakan Google Keyword Planner ada satu lagi riset kata kunci menggunakan keywordtool.io sama ubersuggest.io untuk mencari kata kunci-kata kunci apa yang paling populer dan paling banyak dicari sama orang ini poin-poin yang teman-teman bisa cari dan bisa terapkan ya nanti kalau teman-teman sudah punya website saya contohkan satu satu aja deh saya contohkan yang poin yang nomor tiga nih bagaimana kita riset kata kunci menggunakan keyword tool ya bagaimana kita riset menggunakan riset kata kunci kata kunci apa yang paling banyak dicari sama orang ini saya akan contohkan menggunakan namanya keywordtool.io seperti ini teman-teman nah disini teman-teman lihat ya di keywordtool.io ini ini adalah salah satu kata kunci yang bisa meriset di banyak platform ya bisa di Google bisa di YouTube apa yang banyak dicari orang di Amazon di Playstore Instagram makanya kalau bikin hashtag itu lihat dulu disini gitu ya jangan asal teman-teman bikin aja dan ini kita ubah misalkan ke Indonesia bahasa Indonesia misalkan teman-teman mencari atau punya produk dengan kata kunci tertentu apa gitu ya maka teman-teman bisa lihat oh kalau yang di Google tuh kata kunci yang paling banyak dicari misalnya eh ayam aja misalkan ya ayam penyet misalnya saya akan coba ini kalau di Instagram hashtagnya kalau ayam penyet itu misalnya apa saja bisa kita lihat ya bisa kita searching di sini nah misalkan ini ayam penyet Surabaya ayam penyet nama kota ya nama-nama kota ini kalau untuk di Instagram kalau di Google sendiri akan beda hasilnya nah ini ayam penyet ayam penyet presiden mungkin branding ya ayam penyet yang paling terdekat gitu ya ini banyak kata kunci yang bisa teman-teman manfaatkan ya ayam penyet cabai hijau dan lain sebagainya kata kunci-kata kunci ini nanti bisa kita masukkan ke dalam artikel ya jadi berangkai sebuah artikel lewat essay itu adalah supaya kata kunci ini tidak ngasal dan bisa mengindeks duktinya tadi saya dengan kata kunci misalkan saluran mampet ya teman-teman bisa lihat saluran mampet di sini padanan kata ada saluran air mampet ada saluran mana lagi ahli saluran mampet misalkan atau jasa saluran mampet ini juga banyak kata kunci misalnya saluran got mampet nah kita coba ya dengan kata kunci yang lain misalkan saluran got mampet nah ini masih muncul ya brandnya bisnis kita ya mampet website nya kemudian ini ada instagram nya juga masih muncul twitter nya ini tadi yang saya maksud postingan postingan ya di google bisnis ini juga bisa jadi dengan adanya hal-hal yang nah dengan kita menggunakan seo seo juga memang nanti kita sedang menyiapkan untuk membuat satu pelatihan khusus ya menjabarkan bahkan nanti mungkin bisa jadi ada videonya juga bisa teman-teman lakukan ini tidak akan bisa dibahas dalam satu malam tapi harapannya teman-teman secara komprehensif bisa memanfaatkan apapun gitu ya mau lewat seo bisa mau lewat sosial media pun juga bisa seperti itu kalau marketplace ya marketplace ini yang naik itu mungkin mungkin bisa kadang shopee kadang tokopedia dan lain sebagainya yang tergantung ya nah masing-masing kriteria dari marketplace ini juga punya segmen marketnya masing-masing kalau orang lebih banyak tahu bahwa shopee ini lebih ke pelanggannya wanita tokopedia mungkin lebih ke cowok gitu ya yang suka belanja disini gitu kan lazada bukalapak dan lain-lain mungkin punya segmen marketnya masing-masing gitu ya ada kekurangan dan ada kelebihannya pastinya kalau masalah traffic jangan ditanya ini begitu kita nyemplungin produk diiklanin disitu cepat banget ya di awal tapi nanti akan ada perang keluarga yang mainstream dan sebagainya lalu supaya marketplace kita biasanya mendatangkan hasil jadi jangan cuma misalkan kita pemilihan foto produknya juga jangan pasaran kemudian ada macam-macam yang kita bikin ya di dalam marketplace itu ada diskonnya ada garansinya ada upselling upselling itu kita punya satu produk yang profitnya itu tinggi ya nanti yang lainnya produknya itu profitnya yang cukup lumayan kecil gitu ya jadi kita bisa gak apa-apa kita ada satu produk yang mahal profitnya itu juga cukup gede jadi kalau itu best seller harapannya kita bisa menutup produk-produk yang lainnya yang mungkin profitnya kecil atau misalkan strategi bundling kita jualan sepatu nanti misalkan kita juga jualan di bundling sama kos kaki atau semirnya atau pengharum sepatunya itu strateginya atau cross-selling misalkan cross-selling ini kalau misalnya kita jual satu produk nanti misalkan ada yang mahal ada yang dibikin murah kalau digabungin misalnya atau misalkan produk turunannya itu bisa jadi pemikat tetapi yang awalnya orang cuma kita jadikan bonus ya cross-selling gitu ya maka dia bisa jadi pilihan utama untuk berjualan di marketplace misalnya kita fokus pada kemudahan gitu kalau marketplace itu orang pasti nyarinya yang ongkirnya murah gitu ya makanya ada free ongkir bisa bayar pakai banyak aplikasi atau dompet digital dan lain sebagainya nah kalau sosial media ini waktu saya hampir habis ya sebetulnya sosial media ini lebih kepada bagaimana kita membuat sebuah konten ya makanya kalau kita misalkan saya contohkan disini Instagram aja ya ini kita teman-teman harus tahu nih membangun konten yang menarik untuk target marketnya teman-teman ini tantangan ya makanya ada sosial media spesialis itu biasanya orang yang mencari atau pekerjaannya itu adalah riset di konten apa yang engagementnya tinggi konten apa yang mendatangkan trafficnya tinggi gitu kan jadi bukan pekerjaan yang mudah tetapi bukan juga pekerjaan yang sulit artinya kita bisa mencari tahu setelah kita terjun gitu kan setelah kita evaluasi tayang konten kita lihat engagementnya 15 menit kok kalau yang like tidak ada 20 menit 30 menit 1 hari 2 hari dibiarkan tetapi tidak ada nah karena kita mungkin tidak tahu market kita seperti apa makanya kita pelajari dulu lalu postingnya udah gitu enggak mau continue nah posting itu harus continue ya misalkan kita 2 hari sekali nanti rutin 2 hari sekali atau misalkan 3 hari sekali juga enggak apa-apa itu kita bisa rutin dan terjadwal dan ada insightnya ingat di Instagram itu ada insightnya kita bisa lihat di jam berapa konten kita paling rame dibaca atau paling rame diketahui sama orang-orang ya lalu kita manfaatin semua fitur yang ada di Instagram itu contoh kayak misalkan lagi kekinian ada Reels ada IG live sering-sering bikin live stream IG storynya jangan sampai enggak nyala gitu ya itu bisa dioptimalkan lalu pakai lah insightnya gitu ya kalau di Facebook kita kenal ada event page ya kita bisa iklankan pakai copywriting untuk memudahkan orang biar punya perasa penasaran untuk ngeklik ya lalu yang terakhir adalah nanti kita menggunakan iklan kalau nah untuk bangun konten nah konten ini salah satu strategi promosi atau marketing yang harus direncanakan ya makanya teman-teman pekerjaan paling susah itu buat para digital marketer itu karena digital marketer tadi kan saya bilang luas ya masing-masing punya spesialisnya kalau ngomongin soal konten gitu ya ini harus direncanakan teman-teman kalau teman-teman tidak merencanakan setelah direncanakan baru nanti kita distribusikan tujuannya nanti adalah untuk membangun brand awareness teman-teman coba lihat instagramnya instagramnya cam gitu ya itu kan bikin kontennya juga linear banget ya deket banget sama ini gitu ya nah saya bikin konten di pawon digital itu juga deket banget sama pembaca-pembaca saya sehingga minimal kita mendapatkan interaksi yang cukup cukup tinggi gitu ya jadi ketika teman-teman tidak punya persiapan gitu misalkan postingnya yaudahlah sekarang kita mau posting nih kita mau posting apa gitu ya saya contohkan misalkan yang di digital gitu ya tadi yang saya bilang ya semua dioptimalisasikan dari mulai bio instagramnya dari mulai highlightnya gitu ya nah konten-konten seperti ini nih misalkan ini gak gampang juga ya teman-teman yang bisa mendapatkan live sejumlah seperti ini gitu ya 500an 400an gitu kan ini kan karena kita membuat konten-konten yang deket sama pembaca kita namanya juga pawon digital pasti materi-materinya adalah yang berhubungan sama digital marketing sama saya lihat di camp 404 juga teman-teman banyak berinteraksi di sana karena melihat kontennya begitu enak dekat sama kita-kita gitu ya bagus gitu ya buat dilihat seperti itu teman-teman lalu untuk membangun konten ya kita mesti kenal-kenal dulu jenis konten jenis konten itu ada yang konten foto misalkan di instagram ya ini juga penting ya menggabungkan antara coloring warnanya kemudian brand voice-nya ini juga gak asal ya kalian teman-teman sedikit juga belajar tentang sisi desain grafisnya gitu ya kalau ada konten video misalkan di youtube bagaimana kita membuat video yang ya tidak usah pakai kamera yang mahal tetapi suaranya atau voice-nya itu terdengar jelas pesannya nyampe itu aja dulu gitu ya kalau misalkan youtube sekarang ada yang lebih singkat lagi ringkas lagi menggunakan tiktok atau menggunakan reels yang menjangkau follower dan juga orang-orang yang belum jadi follower kita supaya nanti harapannya dia makin asik sama konten kita dan dia mau menjadi follower-follower kita ya kalau konten artikel tadinya seperti yang saya buat saya bikin website artikel ada blog postingnya ada postingan facebook dan lain sebagainya sekarang ada konten jenisnya audio ada podcast ada radio dan lain-lain lalu ada konten jenisnya ekografis ada juga banyak di sukai tergantung marketnya makanya kita evaluasi ya dari kita bikin konten ini yang variat yang banyak banget ini mana yang paling mendapatkan interaksi nah manfaat buat konten yang saya rasakan ini bisa membangun loyalitas sama keunggulan sebuah brand nih kalau kita banyak di save ya postingan kita banyak di save itu itu artinya bahwa teman-teman dijadikan sebagai referensi jadi teman-teman bisa lihat berapa banyak orang yang ketika kita bikin konten yang nge-save berapa orang itu tolak ukur saya ya kalau nggak ada yang nge-save berarti itu buat mereka nothing ya buat pembaca kita nothing makanya penting banget ketika melihat evaluasinya untuk konten saya biasanya strateginya menggunakan AIDA model ya dimana kita bisa buat konten yang bisa bikin penasaran untuk di klik itu namanya attention lalu setelah attention benefit apa yang bisa kita kasih dari konten tersebut sampai orang mau nge-klik misalkan ada interest nya kemudian apa yang membuat mereka ingin coba klik itu namanya desire nya ada desire sama yang terakhir adalah kita kasih namanya action ya atau mereka melakukan action namanya strategi AIDA model nah yang terakhir kalau ngomongin soal digital marketing kita tidak terlepas daripada traffic temen-temen digital marketing itu traffic nya ada dua ada traffic organik dimana kita dapatkan traffic organik itu yang paling cepat ya kalau saya lihat sekarang itu dari youtube channel jadi temen-temen hari ini posting dengan judul yang sesuai tadi yang KAIDA SEO ya maka produknya temen-temen akan muncul di halaman pertama dalam waktu yang cukup singkat ya lalu kemudian yang lain-lainnya temen-temen bisa menggunakan kayak Google My Business blog sosial media tadi yang sudah saya contohkan ya marketplace ada forum juga ya sehingga kita mendapatkan semua traffic yang ada di sini adalah traffic yang gratisan tapi ini butuh waktu kemudian kalau traffic yang cepat namanya pay traffic dimana kita bisa dapatkan ini secara garis besar kita bisa dapat dari Google Ads Instagram Ads FB Ads satu lagi ini saya belum saya bikin ya influencer ya selebgram kemudian di platform-platform channel-channel portal-portal berita yang misalkan liputan 6 kompas dan lain sebagainya detik gitu ya itu juga pay traffic juga ya dimana kita naruh iklan kita di platform orang lain dan kita mengeluarkan uang itu namanya pay traffic ya nah saya mendapatkan klien atau customer saya ya dan saya membantu banyak klien juga itu dengan memanfaatkan dua hal ini nah digital marketing ini lebih kepada soal teman-teman menguasai skill ya menguasai teknik atau teknisnya skill-nya untuk mendapatkan traffic yang cukup bagus di semua platform yang ada oke itu penjelasan dari saya memang kalau kita gambarkan digital marketing itu ada sebuah perjalanan ya tidak akan terjadi dalam satu malam makanya teman-teman punya banyak kesempatan untuk pereksplorasi baik terima kasih banyak Pak Islah mungkin sebelum sesinya ditutup ada yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman baik teman-teman semua jadi ini kan kita ngomongin soal basic ya tapi saya juga pasti tahu ini penasaran lagi kan makanya pantengin terus di kelas-kelas berikutnya yang belum pernah ikut materi karena nanti kita akan ada banyak materi baru mungkin juga akan lebih banyak ada slide-nya ada maksudnya ada materi modulnya tapi juga mungkin kan kita akan bikin juga yang sifatnya kayak tutorialnya juga gitu ya bagaimana menggunakan ini dan pastinya seru ya karena di camp ini saya lihat banyak anak muda yang pengen membangun karir menjadi seorang content creator digital marketer kemudian youtuber kemudian menjadi social media spesialis gitu ya makanya intinya teman-teman banyak kesempatan gitu ya untuk mengeksplorasi sehingga di masa mendatang itu kita nggak usah khawatir nggak keterima bekerja karena profesi-profesi seperti ini memang yang dibutuhkan untuk inline di 5 sampai 10 tahun mendatang jadi ini teman-teman harus manfaatkan jangan berhenti di satu step ya tapi teman-teman cari tahu lagi penasarannya dan praktekin lagi dan sekarang itu semua informasi itu terserak luas gitu ya tercecer banyak gitu ya tinggal kita kumpulin memang kita kumpulin jadi kita cari mana yang paling cocok dengan kita nanti kita ketemu formulanya gitu jadi apapun yang teman-teman dapatkan jangan lupa di protect karena check action miracle happen dan no action nothing happen saja dari saya Mbak Asti terima kasih banyak teman-teman semua ya yang masih bertahan sampai dengan akhir saya akhiri selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Kak Isla kemudian terima kasih banyak juga teman-teman yang masih stay sampai sesi berakhir kemudian jangan sedih ya kalau misalkan tadi pertanyaannya banyak yang tidak terbaca nih karena waktunya terbatas nanti teman-teman bisa melanjutkan diskusinya dan pertanyaan-pertanyaannya di grup telegram karena Pak Isla juga sudah berada di grup tersebut nah kemudian jangan sampai lupa untuk melanjutkan belajar mandirinya teman-teman di web lalu mengikuti ujian akhir dan mengklaim sertifikat seperti itu terima kasih semuanya selamat malam selamat menikmati